Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam kayu sengon Teman teman hari ini Tanggal 18 Agustus Tahun 2020 Kita bisa lihat Di gudang kita Sudah ada 34 Peti box kayu Untuk Peti kaca Disini kita bisa lihat Berjejer panjang Dari sini Sampai kesana Ada 34 Peti juga ditambah disana Oke Ada tambahan peti lagi Oke teman teman disini 34 peti Ada 42 Pemesanan Sekarang sudah jadi 34 peti Wow Luar biasa banyaknya Mungkin kita menggunakan truk Untuk pengangkutannya Atau menggunakan pickup Pemesanan ini Biasanya kita akan menggunakan truk Sekali angkut Bisa Sampai 20an Jadi ya Kalau ada pickup sendiri Atau Engkel sendiri Kita bisa PP ya Karena minyak Karena kita menggunakan jasa Jadi Terasa mahal Oke teman teman Disini Sudah ada 7 Seperti ini bentuknya Ini polanya sama ya Sama semua Sangat presisi Sangat bagus Kita lihat Kayu kayunya Oke Enak dipandang Bentuknya bagus Presisi Mulus Tidak ada bekas-bekas paku Tidak ada Bekas potongan-potongan Asli Bukan dari Bekas pabrik Tapi langsung dari petani Sengon Lanjut ke samping Samping ini dari pesampur Ada yang kecil Di bagian tengah Disini Oke Kalau dia Bentuknya Kecil Dia Namanya di atas Kalau dia Lebih tinggi Tinggi Dia Samping Oke Ini namanya Ini nomor Pemesanannya Oke Kalau disini kita lihat Sama semua Namanya sama Nomornya pun Sama Lanjut Disini pun Sama seperti itu Disini Dengan ukuran yang sama Ya Ini yang sama Terus Di belakang itu Ada satu yang terbuka Ini sama Oke Lanjut Ini yang paling banyak Sampai belakang Itu Tingginya sampai 2 meter lebih ya Biasanya 2 meter 210 Sentimeter Biasanya Atas itu 220 Seperti itu Disini Supanya Sama Ini teman-teman Lihat Disini Tidak Terpaku Sampai dalam Ini menunjukkan Ini adalah Bagian Penutupnya Di atas Di atas Setelah itu ada di bagian bawah Ini tidak dipaku Sampai Sampai nutup Ini dikarenakan Ini adalah penutup Dari bagian atas Ini Bagian ini akan dibuka Bagian ini akan dibuka Setelah itu Setelah itu kaca akan dimasukkan Bagian Sisi sebelah kanan Seperti itu Sisi sebelah kiri pun Seperti itu Dilihat ya Disini Pakunya tidak mancep Tapi ada sisa Setelah itu ada di bawah juga Dia tidak Full masuk Karena Dia nanti Akan dibuka Oke Ini Dibuka Delek Kayunya Masuk Ini kayunya Biasa-biasa ya Kalau ini Seperti ini dia Lebarnya Tambahan Jadi Ada dobel Jadi lihat Ini karena Panjangnya lebih ya Ada Kayu Pasangannya Oke Ini pasangannya Satu kali Ditambah satu kayu lagi Sama seperti itu Sama kayunya Hanya dipotong saja Ini Ini sampai Banyak Karena dia Lebarnya Ditambahnya Seperti itu Oke Stok kayu kita Juga masih ada Tapi ya Karena banyak pesanan Jadi Sangat terasa Mulai menipis banget Lanjut Ini Nomornya Itu Juga Tumat tinggi ya Kayaknya 160an Ini Ini Mirip-mirip ya Antara ini Ini Bermirip-mirip Tingginya Tajamnya Jadi totalnya Jumlahnya Kita lihat Itu Ini Situ 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 Jumlahnya Ada 34 Peti Atau box kaca Disini Kita ada Pesediaan Sangat melimpah Ini Barang-barang Yang Bisa dipakai Kembali Untuk Pembuatan Peti Telur Ataupun buah Namun Ini perlu disepir Lagi Karena Disini Potongan-potongannya Potongan-potongan Yang Kecil Situ Potongan-potongan Yang Ada Penemannya Cacat Kita bisa lihat Seperti ini Nah Ini potongan cacat Seperti ini Maksudnya Ini kayunya Ada pecahannya Tapi Dari Sampai Dari pecahan Sampai bawahnya Masih bagus Terus Dia Tidak Presisi Maksudnya Apa Kalau tidak Presisi Kalau tidak Seperti ini Jadi Bentuk Dari Awalnya Dari pecahan Dia Sampai Menuju Ujungnya Lancip Dan Jelek Tapi Kalau Seperti ini Kita bisa Buat Untuk Papah Nah Nanti Papahnya Ukuran kecil Ini presisi Tapi Ukuran kecil Kita bisa Buat Untuk Seperti Box Kita Perlu Sorter Lagi Disini Karena Bentuknya Kecil Minim-minim Biasanya Kita Buat Tingginya Atau Hevarnya Untuk Peti Box Kayu Telur Untuk telur Sermak Buah Oke Begitu Saja Review Pada Hari Ini Tanggal 18 Agustus Tahun 2020 Doakan Insyaallah Hari Ini Banyak Libur Karena Kemarin Kita Ada 17 Agustusan Hari Kemerdekaan Kita Jadi Bekerja Pun Libur Dan Insyaallah Hari Ini Kita Baru Akan Kirim Ke Pabrik Doakan Semoga Hari Ini Perjalanan Menuju Pabrik Bisa Berjalan Dengan Lancar Dan Semua Barang Yang Bisa Buat Ini Bisa Diterima Oleh Customer Untuk Membantu Customer Memberikan Pelayanan Kepada Konsumen Terutama Dalam Hal Kaca Bagi Yang Pengen Memesan Untuk Box Seperti Ini Bisa Langsung Menghubungi Kontakt Person Yang Ada Di Deskripsi Terima kasih Tidak Menonton Jangan Lupa Klik Like Comment Dan Subscribe Dan Share Keseluruh Pencil Dunia Ke Channel Ida Moka Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kayu Sengon Joss